selamat datang di channel gue masih bersama indah kusuma materi gue hari ini yang santai-santai aja gue masih gua pengen next levelin lagi yang ini nih yang materi kemarin yang free to meet finder itu gua mau kalibrasi dengan plugin autorobot autorobot ini yaitu autopulse dia juga generate content dari RSS feed du tempoh hari gue pernah bikin yang WP otomatik ya tapi yang ini versi yang lain bukan bukan untuk WP otomatik tapi dia autorobot Nah gua akan gunakan ini pertama gue gue cari dulu nitsnya gue nyari coffee gue pengen yang DR-nya 10 gue pengen liat trafficnya gitu kan coba ya gue pengen yang pengen coffee full bread semua lawannya coba trafficnya berbeda kopi efeksi 795 kopi bin keri bu kopi blablabla oke nah udah ketemu nitsnya kopi kebis itu kita ke bagian plugin tinggal klik autorobot klik enter versi gratisnya ya lu pakai versi gratisnya kayak gini autorobot WP autoblogging dia dari WP hobi install aja setelah ini install juga harus menggunakan satu lagi plugin namanya automatic remove link from Fox karena kalau kita ngambil dari RSS feed biasanya itu link internanya akan ikut kalau link itu enggak lo remove dia bisa jadi backlink buat blok yang bersangkutan dan rugi buat lu kalau misalnya lu sampai bikin konten sampai seribu dan isinya seribu ada diartikel tanda seribu link blok lagi di blok sampah right kami lu nggak mau seperti itu kita pakai automatic remove link Oke gini udah gue install terus kita ke bagian selanjutnya gua denet aja nih gua hapus mijo gua hapus kita langsung ke bagian autobotnya disini ke dashboard gua jelasin dulu ini ini sebenarnya dia sudah ada ada panduan isi sebenarnya dalam sini untuk spin writer lu harus berbayang lu harus menggunakan apinya kita langsung dulu klik at new campaign aja kayak gini klik next pilih smart kalau lu pengen autorobot yang ngerjain tapi kalau lu punya link link lu punya link banyak banyak banget dari RSS feed dari seluruh dunia atau dari manapun juga lu pilih yang expert karena gua nggak punya link RSS feed dari blok orang jadi gua pilih yang smart aja biarin autorobot yang nyariin klik next internet kakak terus next gua kasih nah Inggris lu bisa pilih bahasa Indonesia disini ada ada yang bahasa Indonesia segala macam lu bisa pilih sesuai sesuai yang lu pengen aja dan kalau misalnya yang di bagian tadi expert itu lu bisa langsung translate juga ada ada menu translate nya jadi kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bisa ada terhadap menunya sebenarnya bagusan itu kali ya tapi itu harus pakai link RSS feed gua nggak punya jadi gua pakai yang smart aja klik next terus search keywordnya coffee seperti ini bisa lu lihat semua keluarkan keluar ininya coffee bean keluar apa keyword keywordnya coffee kita kasih koma klik next huwai lu habis itu tinggal klik generate your campaign kayak gitu aja sih santai banget ala last run never blablabla kita klik kita edit kita coba lihat ya yaa coffee bean belabla nanti kalau pengen nambahin lagi of its search keywordnya tambahin aja disini kalau pengen tubuh bahasanya bahasanya lu ganti aja terus kita ke schedule nya di schedule nya ini gua perlima menit nah ini bisa jadi jatuh-jatuhnya spam ya lu setting aja misalnya perlima jam lu ganti aja di minitnya dengan jam Howard atau sehari satu lu klik aja di oke pintar-pintarnya aja lu post template-nya konten before post nah ini untuk masukin kode iklan atau kode referral lu bisa masukin di sini jadi kalau misalnya lu jualan lu tinggal bisa ngambil jualu jenner RSS feed misalnya Amazon Alibaba dan segalanya segala macem atau eBay jadiin konten disini habis itu tinggal masukin link affiliate lu disini atau link iklan lu apalah whatever lu masukin aja disini ya terus disini juga ada post status coba kita cek publish post mah ini post author lu bisa pilih sendiri untuk post image nya gua pengen cuman cukup pakai feature image gua nggak pengen pakai image nya di simpan dalam hosting gua nggak nanti ya babak blur habis cukup update ke setiap ada perubahan untuk klik update ya kategorian teks gua pilih kategorinya copy dan untuk bikin kategori sebelum lu jenneret ini lu di bagian post lebih kategorinya dulu habis itu baru masuk ke auto robot ya untuk teksnya gua gua biarin aja udah habis itu klik update Oke kita coba run campaign klik run all right coba cek all right alamak ngajarin lagi eh kayak gitu ya udah jadi tuh tuh gue tadi kan ini kan yang pertama kan ini kedua ini yang ketiga coba kita cek eh nih ya nggak ada link internalnya kan aman kan karena kita tadi sudah pasang remove automatic remove link kalau itu enggak lo pasang disini pasti banyak banget nih link-link keluar nih cuman Bang penampakan Iya penampakannya emang begitu ya namanya juga ya begitulah namanya lu juga ngambil punya orang kan nih ya ada semua oke simpel banget kan jalan nih cuman jangan nanya ya masalah indeks karena ya tahu sendiri seperti penjelasan gua di awal eh kemungkinan lu pasti bermasalah di bagian indeks kecuali lu menggunakan domain AIDS yang autoritinya gede itu pasti ke index saya kalau lu menggunakan fresh domain jangan harap lu bisa ke indeks ebel bisa-bisa aja ke indeks tapi itu butuh waktu yang lama banget apalagi Google sekarang tuh sensitif banget sensitif banget jadi kalau lu nanti mempraktikkan ini selalu nanya Bang kok gak indeks-indeks gua sudah peringatkan di awal yang nanya soal indeks ya ini mau buat seneng-seneng aja ya buat kelihatan lu keren-keren aja atau bisa lu pakai nakal-nakal juga ya gua rasa cukup ya untuk materi bahari ini gua cukupin materi gua sampai disini nanti kita akan ketemu di materi materi berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma bisa naut